Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya siap hadir di Indonesia nih brosis motor terbaru pesaing Honda Super Cup cuma 15 jutaan brosis seperti yang bimbing bilang jika motor terbaru yang resmi dirilis ini hadir sebagai pesaing Honda Super Cup di Indonesia oleh sebab itu brosis desain pada skutik ini memiliki desain klasik yang cukup kental namun berpadu dengan teknologi motor kekinian brosis seperti desain headlamp pada motor ini yang memiliki desain single headlamp klasik yang mengotak layaknya Honda Grand tapi pastinya sudah dilengkapi dengan sistem pencahayaan full LED dan gak cuma pada bagian headlampnya aja brosis yang terlihat modern dikarenakan pada bagian panel instrumennya juga terlihat modern dengan panel full digital yang colorful lalu kita beralih pada bagian stoplampnya brosis pada bagian stoplamp juga terlihat klasik dan sekilas mirip dengan desain yang ada pada Honda Grand namun pastinya dengan sentuhan pencahayaan LED beralih pada bagian suspensi depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg palang berbahan aluminium aloi serta pengereman cakram depan sedangkan pada bagian belakang dibekali suspensi ganda subtank yang keren serta velg aluminium aloi dengan pengereman trommel beralih ke bagian mesin brosis motor ini dibekali mesin berkapasitas 110cc eits tapi tunggu dulu meskipun berkapasitas 110cc mesin pada motor ini cukup bertenaga loh dimana motor ini memiliki tenaga sebesar 8,3 HP pada 8500 RPM dan torsi maksimum mencapai 8,3 nm pada 5500 RPM dengan kapasitas tanki 4 liter oh ya brosis selain itu motor ini hadir di pasaran dengan beberapa pilihan warna sebagai berikut memiliki desain klasik namun dengan fitur kekinian motor ini sendiri berlabel GPX rock 110 brosis dan untuk harga yang dibanderol cukup terjangkau yakni sebesar 15-16 jutaan aja loh brosis sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya muaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati